Talk about Kim Kardashian yang merupakan salah satu selebriti berpenampilan menarik dan menjadi perhatian banyak orang. Tidak hanya para wanita, ya kan seorang pria juga ingin terlihat seperti Kim. Bahkan dia lara menghabiskan 1,8 miliar rupiah untuk itu. Kim Kardashian, istri dari rapper terkenal Kenya West ini, mulai dikenal banyak orang sejak memintangi acara reality show Keeping Up With The Kardashian. Tidak bisa dipungkiri, kemunculan Kim Kardashian di dunia hiburan cukup menarik perhatian. Figur seksi dan wajahnya yang cantik banyak diinginkan oleh para wanita. Dari tutorial makeup hingga tips mendapatkan bentuk tubuh seperti Kim mulai bermunculan. Namun yang paling ekstrim tentunya dengan operasi plastik, seperti yang dilakukan oleh salah satu penggemar Kim bernama Claire Leeson yang mengoperasi wajahnya agar mirip dengan sang idola. Well, meskipun tidak biasa, tapi hal ini tidaklah aneh bila dilakukan oleh kaum wanita. Namun bagaimana bila ada seorang pria yang rela menghabiskan 150 ribu dolar atau sekitar 1,8 miliar rupiah demi untuk mendapatkan wajah seperti Kim Kardashian. Jordan James Park telah berkali-kali melakukan operasi pada wajahnya. Ia mengoperasi bibirnya sebanyak 50 kali, mentato alisnya, menerima injeksi botoks di beberapa area wajahnya, serta menghilangkan rambutnya lewat teknik laser. Jordan mengatakan bahwa ia sangat menyukai segala hal yang ada pada seorang Kim Kardashian. Menurutnya kulit dan rambut sang bintang reality ini sangat sempurna. Sayangnya, perubahan ini mendapatkan kecaman dari banyak orang. Namun pria 23 tahun ini dengan santai menjawab bahwa dirinya edik terhadap lip flippers. Semakin besar bibirnya tersebut, ia semakin puas. Jordan juga menambahkan bila ia tidak terlihat seperti plastik atau tidak terlihat palsu. Justru dia akan meminta kembali uang operasi pada dokter yang menanganinya. Tidak hanya menjalani operasi plastik, Jordan juga sengaja membuat baju untuk dirinya sendiri dari beberapa merek ternama agar semakin mirip dengan gaya Kim Kardashian. Well, for your information good people, Jordan melakukan banyak pekerjaan demi mendapatkan wajah seperti Kim Kardashian. Ia bekerja di klinik kecantikan, berjalan di krep kesehatan, serta menjadi make-up artis. Wow, saya agak aneh ya. Gitu kan? Bukan mirip Kim? Enggak. Mirip Shin Chan? Iya, benar. Talisnya gitu. Bibirnya agak jeding gitu. Mom, 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 mom. Tapi jeding bukan yang gak tau lah ya, pokoknya itu mahal banget sih 1,8 miliar. Makanya. Tapi kalau 1,8 miliar hasilnya begitu sih? Itu kan biaya operasi. Belum banyak dia mendesain baju dari branded-branded ternama, ya kan? Sehingga, ya pokoknya Kim wanna be deh cuman. Tenggalah itu salah. Iya, ya kan? Saya bilang gak mirip Kim, mirip Shin Chan. Iya, gitu. Udah plek-plek deh itu. Kalau mahal-milihan, mahal banget. Dengan hasil kayak gitu, saya gak puas banget. Lihatnya juga yang...